Halo sahabat youtube selamat jumpa lagi di channel Rizky Brio pada video kali ini saya hadir dengan tutorial saat memperbaiki freezer 400 liter tidak dingin kendala Muppet dan ini baru selesai saya flushing dengan kompresor luar saya flushing kondensor dan efab secara terpisah pipa dorong dan pipa hisap saya potong sahabat youtube setelah proses semua flushing selesai kini mulai pengisian freon langkah pertama yang wajib kita ganti adalah filter karena filter ini yang menyaring kotoran proses pembakaran pada mesin kompresor ini juga berlaku untuk semua jenis kerusakan pada kulkas atau freezer karena sering gagal pada saat perbaikan kulkas atau freezer yang sering mampet karena tidak mengganti filter flushing juga wajib untuk freezer atau kulkas yang mengalami kerusakan pada jalur freon flushing ini mengeluarkan kotoran atau oli yang naik pada jalur kondensor dan efab untuk video proses flushing ada di episode sebelumnya untuk filter yang masih panas jangan langsung dinyalakan takutnya nanti akan meledak dinginkan dulu dengan kain yang dibasahi air ini sudah dingin dan siap dinyalakan untuk mengetahui kesempurnaan las ini angin sudah keluar lewat jalur vakum dan ini akan saya tutup harusnya keluar lewat pipa hisap ini ini pipa hisap dan angin sudah keluar dicoba ditutup dengan jari dan ini keluar artinya las sempurna tinggal kita potong dan kita pasang ke jalur kompresor pentil ini proses flushing dan dipotong kembali sambung kembali ke jalur pipa hisap kompresor baik sahabat youtube saya ucapkan dulu banyak terima kasih kepada kalian yang mau berbagi subscribe like atau komen pada kolom komentar saya ucapkan dan saya doakan semoga sehat selalu dan dimudahkan rizkinya amin kemudian pasang pentil di pipa hisap untuk pengisian freon ini pipa hisap di bagian kiri untuk pentil saya pasang pipa kapiler ini untuk mempermudah nanti menutup freon saat selesai pengisian untuk mengunci dan menutup freon saat selesai pengisian dan dicoba dinyalakan kembali ini sudah keluar dan pentil sudah menghisap sekarang pasang selang manifold ini jarum untuk analiser analiser kita tutup jarum sudah bergerak setelah jarum bergerak turun sambil disiapkan metil ini di cek untuk pipa kapiler vakum masih ada gelembung udara di cek kembali sudah tidak ada gelembung udara dari kapiler vakum dan siap metil dimasukkan saya isi metil sampai 3 strip atau setengah botol metil ini anti mampet untuk memberi jalan untuk memberi jalan pada freon listrik dicabut dulu dan metil dimasukkan lewat pipa vakum dan ini sudah terhisap kemudian ditutup jepit pakai tang dan ditutup las jarum analiser kita cek kembali ini jarum tidak bergerak maka freon siap dimasukkan kalau jarum ini bergerak maka masih ada kebocoran di bagian pipa atau las tidak sempurna sambil menunggu jarum tidak bergerak beberapa menit kita siapkan freon dan selang freon ini saya pasang setelah dipastikan aman tidak ada pergerakan jarum freon saya buka dulu dan di selang analiser kita buang angin sedikit hal ini untuk mengoptimalkan freon di dalam selang sehingga tidak tercampur udara kemudian manifold dibuka untuk memasukkan freon ke dalam freezer ini jarum sudah bergerak naik ini belum kita nyalakan listrik setelah freon beberapa persen masuk dan perhatikan jarum dan perhatikan jarum listrik dinyalakan ini jarum bergerak turun sampai ke 0 psi ini freon sudah berlahan masuk ke freezer langkah selanjutnya langkah selanjutnya untuk manifold kita buka kembali untuk menambah freon freon dibuka freezer ini dan kita tidak tahu berapa psi dan berapa ampere untuk freezer ini maka saya isi freon dengan pelan ampere di angka 1,1 untuk mengetahui psi di manifold ini ditutup dulu jalur freon dan ini 15 psi ampere di angka 1,1 dan di cek filter ini terasa hangat dan pipa hisap sudah terasa dingin di cek bagian dalam sudah ada bunga es di bagian atas ini baru sedikit tapi ruangan sudah dingin dan ini sudah terlihat di bagian samping tinggal menunggu beberapa waktu ini karena filter sudah hangat dan bunga es sudah ada maka freon saya tutup di angka 15 psi dan pentil dipotong dengan dijepit tang kemudian ditutup dengan las ini sering saya lakukan perbaikan pada kulkas atau freezer yang 6 platnya sudah hilang maka langkah pertama yaitu isi freon dengan pelan dan maksimalnya dan maksimalnya filter terasa hangat pipa hisap sudah terasa dingin dan bunga es di epap sudah rata untuk PSI dan ampere mengikuti untuk memotong pentil dan las ini posisi freezer masih hidup untuk mengetahui untuk mengetahui kebocorannya di tes dengan air ini aman tidak ada gelembung udara di bagian tutup pentil proses pengisian sudah selesai tinggal menunggu bunga es rata di epap setelah menunggu lebih dari 1 jam kita cek kembali ini es sudah rata dan dingin sudah maksimal baik sahabat youtube perbaikan kali ini sukses dan semoga video ini bermanfaat dan kita bisa jumpa kembali di tutorial berikutnya